Dora the Destroyer akan mencari rumput untuk pakan kambing miliknya. Namun kenapa hari ini dia hanya sendirian? Dimanakah para Power Ranger berada? Sementara itu, terlihat Boots yang sedang bersantai di batang pohon pisang sambil memperhatikan Dora dari kejauhan. Tumben si Tuli ini bisa mendengar ya. Akhirnya Boots pun memutuskan untuk memanggil Dora. Dora bahagia sekali, bisa melihat dan bertemu dengan peliharaan kesayangannya. Pertemuan dua sahabat yang saling merindukan membuat narator agak sedikit terharu. Rupa-rupanya, para jagoan neon juga sedang asik bermain di atas pohon sawo. Saya heran, kenapa Power Ranger yang ini doyan sekali manjat pohon? Mohon untuk memaklumi tingkah laku mereka, umur segini memang lagi lucu-lucunya. Dan selama Dora bersama para Ranger tidak memangsa ternak warga, ya biarkan saja. Para jagoan neon melihat Dora yang sedang mencari rumput, kemudian mereka menghampirinya untuk membantu. Pertemanan antara Dora dan Power Ranger begitu harmonis. Walaupun ada kalanya para jagoan neon suka sekali mengerjai Dora sampai menangis. Para pemirsa, sepertinya firasat saya sudah mulai tidak enak. Apakah yang akan mereka lakukan? Sampai terkejut seperti itu ketika mendengar suara ayam milik warga. Rupa-rupanya, saya harus segera menarik kembali perkataan tadi yang saya ucapkan. Kalian membuat malu narator! Lihatlah kelakuan mereka ini pemirsa. Sungguh tindakan yang tidak terpuji dan tidak layak untuk ditiru. Dora the Destroyer bersama para jagoan neon memburu ayam di kebun singkong milik salah satu warga. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada penonton yang ekspektasinya sudah tinggi, namun malah dipatahkan seperti ini. Dora dan Power Ranger akan langsung mengeksekusi ayam tersebut. Namun sebelum itu, mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya, seperti memasak nasi yang spesial, membersihkan ayam, memanaskan air untuk merebus ayamnya agar lebih empuk, serta menyiapkan perapian dan membuat beberapa bumbu khas racikan Dora. Maka dari itu, selamat menikmati proses memasak yang akan diperlihatkan oleh para jagoan neon dan Dora yang sangat unyu ini. Oh iya, kali ini kami akan memasak menggunakan sambal dari MC Lewis, yang harganya sangat murah, namun tentunya rasa dari sambal ini sangat enak dan overpower. Banyak sekali varian dari sambal ini, diantaranya seperti saus sambal, sambal tempong ala Bali, sambal terasi, saus pedas rasa ayam ala Korea, dan masih banyak lagi. Kalian percaya tidak? Saus sambal yang sedang kita pegang ini, harganya cuma 6 ribuan, dan sisanya juga terbilang cukup murah dengan harga 10 ribuan saja. Selain rasanya yang cocok di lidah, wangi dari sambal ini begitu harum, dan bisa memanjakan indera penciuman. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para jagoan neon dan Dora the Destroyer. Saatnya kami akan memulai lagi perbaikan gizi, supaya pertumbuhan dan perkembangan tubuh dari Dora dan para ranger tidak akan berisiko mengalami stunting. Hasil masakan yang begitu spesial, dipadukan dengan sambal super lezat dari MC Lewis, membuat hidangan ini terlihat begitu mewah. Jadi jangan menunggu lebih lama lagi, ayo segera beli sambal dari MC Lewis sebelum stoknya habis. Dora pun akan langsung menyantap ayam panggang milik warga, yang tadi mereka buru di kebun singkong, tanpa menunggu lebih lama lagi. Mari kita cicipi rasa daging dari monster ayam ini. Para pemirsa bisa melihat sendiri, Dora the Destroyer begitu menikmati makanannya. Dan sambal seenak ini cuma 10 ribuan? Ini nyata apa adanya? Buruan cek keranjang kuning sekarang juga. Saatnya memberi mereka ruang untuk makan, dan semoga pemilik dari ayam ini tidak melihat video kami. Nanti urusannya bisa panjang. Terima kasih telah menonton!